Like a hell cat Sebelum ini, pernah tular di media sosial apabila satu pasangan pengantin bernikah dalam keadaan mempelai wanita terlantar di katil disebabkan menderita barah Walau bagaimanapun, perkahwinan mereka tetap diteruskan dan masing-masing menjalani alam rumah tangga dengan bahagia Walau bagaimanapun, selepas 44 hari bergelar istri, Siti Fatihah Airina Hamzah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir semalam Hal tersebut dimaklumkan sendiri oleh ahli keluarga menerusi akaun Fachebo Masing-masing menjahirkan rasa sedih namun tetap reda apabila ahli keluarga tersayang dijemput ilahi selepas sekian lama menanggung derita Dalam pada itu, ibu mertua kepada alah yarham juga sempat memuat naik sedikit nukilan bagi mengingati menantunya yang sudah meninggal dunia Menurut Rohana Jusoh, dia amat bersyukur dikurniakan seorang menantu yang sangat baik walaupun hanya 44 hari Dia juga berharap agar anak lelakinya tabah dan reda dengan ujian Allah apabila istri tercinta sudah kembali ke negeri abadi Majlis doa selamat dan juga tahlil buat alah yarham Siti Fatihah Airina Hamzah juga sudah dilakukan semalam bagi menyedekahkan pahala bacaan yasin kepada roh arwah Bacaan tersebut dilaksanakan di rumah hamal Raudatul Janah dan pihak rumah hamal tersebut turut sama menjahirkan ucapan takziah buat keluarga alah yarham Untuk makluman, Siti Fatihah Airina Hamzah dan pasangannya Aiman Elm pernah tular di media sosial karena meneruskan majlis pernikahan walaupun ketika itu alah yarham sudah tidak mampu bangun dari katil disebabkan barah Namun, pengantin lelaki tetap mahu meneruskan pernikahan itu karena begitu mencintai wanita tersebut Mereka bernikah pada 16 November 2020 kira-kira sebulan yang lalu Terima kasih telah menonton!